Intro Haleluya, Bapak Ibu Saudara Usia kebangunan rohani yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah gereja mawarisnya orang gereja kita sudah 29 tahun Dan kita sebagai orang tua harus bersyukur kita berhasil mewariskan kebangunan rohani kepada generasi muda kita Saya melihat wajah-wajah anak-anak anda, cucu-cucu anda Waktu AUG Conference 2 minggu yang lalu berkumpul bersama-sama Memuji, menyembah Tuhan, melompat, lalu memberikan hidup mereka Lalu kita ajari, kalian bisa jadi insinyur, arsitek, dokter, businessman, businesswoman Kalian bisa lakukan apapun untuk menaklukkan dunia Tapi di ujungnya bawalah kebangunan rohani bagi generasimu Kalau anda mengikuti album kita GMS, di dalam album untuk anak muda Ada satu lagu, liriknya berkata seperti ini, ini juga menjadi doa mereka waktu itu Biar kami meninggal dunia satu saat meninggalkan kebangunan rohani Anak-anak kita berdoa ketika mereka meninggal bukan meninggalkan masalah Kerutan, kerumitan, bukan meninggalkan keterikatan dengan dosa Mereka berseru sama-sama, we will die, leaving a revival behind Dan saya bersyukur anak-anak kita menyerahkan hidup untuk dipakai Tuhan Sesuai dengan profesi, sesuai dengan talenta mereka masing-masing Bapak ibu saudara selamat bagi kita semua, kita berhasil untuk mewariskan hati yang merindukan kebangunan rohani Dan ternyata Tuhan pakai kita bukan hanya generasi muda saja 29 tahun, dulu tahun 95 diawali dengan kegerakan anak muda Hari ini yang dulu anak muda, sekarang bukan anak muda lagi Sudah anak-anak tua atau parubaya, sudah jadi orang tua Dan apakah Tuhan gak pakai kita sebagai orang tua Kita hari ini bukan anak muda, bukan anak remaja lagi Apakah Tuhan pakai kita sebagai pembawa kebangunan rohani, jawabannya iya Oleh karena itu tuntunan Tuhan sepanjang bulan Maret tahun 2024 adalah demikian Kebangunan rohani harus terjadi dan mujisat masih terjadi Oleh karena itu di dalam umum yang ketiga saya beri judul demikian Dan mencintai orang yang tidak layak, mencintai orang yang tidak layak dicintai Kebangunan rohani berbicara mengenai belenggu yang dilepaskan dari dalam kehidupan seseorang Kita tahu rantai kita pakai untuk mengikat sesuatu, melindungi sesuatu Karena kuat, karena tidak mudah dipatahkan, diputuskan Belenggu di dalam hidup kita, belenggu dosa, belenggu kuasa kegelapan juga kita gak bisa patahkan Namun ketika Yesus berkarya Ketika Yesus berkarya maka belenggu ini dilepaskan Sehingga orang baru bisa dikatakan mengalami kebangunan rohani Ketika belenggu dilepaskan, belenggu dosa, belenggu kuasa kegelapan dilepaskan Dan orang mengalami perjumpaan, perubahan hidup di dalam Tuhan Itulah revival, itulah kebangunan rohani Saya akan tunjukkan kepada Anda selama Yesus melayani di atas muka bumi 2000 tahun lalu Kemanapun dia pergi, selalu membawa kebangunan rohani Selalu membawa kelepasan, selalu membawa kemerdekaan Dan itu yang Tuhan kerjakan sampai hari ini Bahkan melalui hidup kita, kita dipilihnya untuk membawa kebangunan rohani Mari kita perhatikan bersama-sama dalam kitab Injil Lukas Injil Lukas fasal 8 Ayat 26 sampai ayat ke 39 Kita perhatikan bagaimana Yesus melayani Harus terjadi atau pasti terjadi kebangunan rohani Mari kita lihat Lukas 8 ayat 26 Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa Yang terletak di seberang Galileo Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian Dan tidak tinggal dalam rumah Tetapi dalam pekuburan Dikatakan lalu mendaratlah Yesus Berarti Yesus naik perahu Kalau Anda perhatikan ayat-ayat sebelumnya Yesus mengajak murid-murid naik perahu, nyebrang danau Galileo Tiba-tiba danau itu berubah ekstrim cuacanya Saya beberapa kali memimpin rombongan ke Israel di Danau Galileo Saya penasaran Tanya tur guide orang asli Israel Namanya danau apakah bisa mencekam mengerikan Saya tanya sama tournya, sama tur guide-nya Dia berkata betul pak Di musim tertentu, di cuaca tertentu Tiba-tiba cuaca itu bisa berubah Danau yang tadinya teduh tenang bisa-bisa berubah Dan bisa airnya itu bergolak, bergejolak Sehingga membahayakan nelayan-nelayan di atasnya Dan waktu itu Yesus dengan murid-muridnya berlayar Lewat Danau Galileo Meresikokan nyawa Air waktu itu masuk ke dalam perahu Yesus tidur di buritan kapal Murid-murid membangunkan dia guru Kata murid Tidakkah engkau peduli bahwa kita binasa Ternyata mereka meresikokan nyawa Untuk pergi ke sebuah tempat Namanya Tanah Gerasa Saya pikir pasti murid-murid berpikir Yesus meresikokan nyawa mereka Pergi menyeberang Danau Galileo Pasti untuk berjumpa dengan orang yang sangat penting Dunia menganggap orang hebat Orang terkenal, orang kaya adalah orang yang sangat penting Orang yang harus dihormati Tapi bayangkan di dalam perjalanan Yesus 2000 tahun lalu Meresikokan nyawa mereka Datang ke Tanah Gerasa Tanah Gerasa itu bukan tanah orang Yahudi Kalau kita mengerti sejarahnya orang Yahudi Dengan orang non Yahudi itu kurang akur Bahkan orang Yahudi, orang Israel itu Merasa bahwa mereka superior Mereka berasa di atas Bangsa lain di bawah Bahkan Yesus Seolah-olah dia melenceng Daripada fokus utamanya menuju salib Hanya untuk pergi ke Tanah Gerasa Ketemunya bukan orang penting Ketemunya adalah Orang yang kerasukan setan Orang yang menjadi sampah masyarakat Tapi Yesus mengasihi orang itu Yesus mempedulikan dia Oleh karena itu saya catat demikian Perjalanan Yesus dari Galilea ke Yerusalem Fokus utama adalah salib tetap Kita tahu Yesus harus mati Di atas kayu salib Tetapi sepanjang perjalanan pelayanan Yesus tetap melakukan perbuatan baik Yaitu menyembuhkan orang sakit Mengusir setan Memberkati orang miskin Dan memberitakan kerajaan sorga Tetapi semua itu akan mengarahkan mereka Kepada karya penebusan salib Yesus seolah-olah Tanda petik Menyimpang sebentar Dari jalan salib ke Yerusalem nanti Dia harus tergantung Di kayu salib di Bukit Golgota Seolah-olah dia mampir dulu Ke Tanah Gerasa Ketemunya orang Bukan orang penting Ketemunya sampah masyarakat Ketemunya orang yang kerasukan setan Tapi Yesus mencintai orang yang tidak layak Seringkali kita merasa Bapak Ibu Saudara Kita ini terlalu kotor Kita itu terlalu najis Gak mungkin Tuhan mengampuni Gak mungkin Tuhan menerima kita Apa adanya Inji Lukas Dokter Lukas mencatat dengan detail Tuhan Tanda petik meresikokan nyawanya Bersama dengan 12 muridnya Kapalnya mau tenggelam Hanya untuk mengunjungi orang Yang kerasukan setan Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara Pertanyaan Apakah Tuhan Yesus mencintai kita Saya jawab Iya Tuhan mencintai kita Pertanyaan ini justru dibalik Apakah kita meresponi cintanya Tuhan Apakah kita biarkan Cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan Tuhan Yesus mengasihi kita Tapi apakah Kita meresponi cintanya Tuhan Dia jauh-jauh datang Hanya untuk berkunjung Mengunjungi Orang yang kerasukan setan Bahkan orang yang kerasukan setan Itu dalam kondisi yang mengenaskan Kenapa mengenaskan Kita perhatikan ayat 27 Setelah Yesus naik ke darat Datanglah seorang laki-laki dari kota itu Menemui dia Orang itu dirasuki oleh setan Setan Dan sudah lama Ia tidak berpakaian Atau telanjang Nah kita perlu tahu bahwa Alkitab kita itu ditulis Di dalam sastra orang Yahudi Sastra Ibrani Bukan sastra Indonesia Atau sastra Amerika Atau sastra Inggris Bukan Ditulis dalam sastra Ibrani Sehingga Kembali penulis Kitab Lukas Yaitu dokter Lukas Menulis dengan detail Bahwa orang ini Tidak berpakaian Kenapa? Karena di dalam konsep Yahudi Ingat sastra Yahudi Orang yang telanjang itu Menunjukkan dirinya Serendah binatang Karena kita tahu Binatang tidak berpakaian Meskipun hari-hari ini Kalau kita lihat di medsos Binatang peliharaan Mulai diberikan pakaian Gitu ya Bapak Ibu Saudara Tapi kan secara natural Hewan itu tidak berpakaian Sehingga tidak layak disebut orang Itu sebabnya ketika Seseorang dirasuk oleh setan Itulah sebabnya ketika Seseorang diikat oleh Kuasa kegelapan Maka gambar dirinya Menjadi rusak Tidak berpakaian Dalam sastra Yahudi Menurut orang Yahudi Berarti orang itu Sama sederajat Dengan binatang Padahal kita tahu Manusia diciptakan Segambar dengan rupa Tuhan Kan? Imago Dei Kata kitab kejadian Imago Image Gambar Dei Tuhan Bisa gak Lihat wajah kiri kanan kita Segambar dan serupa dengan Tuhan Gak wajah kiri kanan kita? Betul Bapak Ibu Saudara? Karena kita manusia Diciptakan segambar Dan serupa dengan Tuhan Tapi setiap ikatan dosa Ikatan kuasa kegelapan Membuat orang itu Telanjang Artinya Dia serendah binatang Gak ada harga dirinya Makanya orang yang terikat dengan dosa Orang yang dirasuk oleh setan Dia gak yakin Dia gak percaya Dengan dirinya sendiri Bahwa dia berharga Dia gak suka Gak bisa berkerumun Dengan orang banyak Seperti ini Karena dia merasa gak layak Dan kuasa kegelapan Mengikat dia Demikian rupa Tapi untuk itulah Yesus meresikokan nyawanya Dan nyawa murid-muridnya Berkunjung Buat orang yang menjadi Sampah masyarakat Dan bukan hanya dia Tidak berpakaian Ad 27 B Dilanjutkan Dan Tidak tinggal dalam rumah Tetapi dalam Pekuburan Ingat Ini sastra Yahudi Buat orang Asia Termasuk orang Indonesia Kuburan itu identik Dengan hantu Dengan mistis Orang Yahudi itu gak begitu Di dalam konsep Yahudi Kuburan bagi kebanyakan orang Asia Identik dengan tempat seram Tempat mistis berhantu Namun dalam konsep orang Yahudi Kuburan itu identik Dengan kenajisan Orang Yahudi Kalau menyentuh mayat Maka dia jadi najis Dia harus mengikuti Sebuah upacara Kalau salah satu Anggota keluarganya meninggal Dia kan mau gak mau Harus bersentuhan Hari ketiga Dia harus ikut upacara Pembersihan Supaya hari ketujuh Dia bisa join lagi Dengan masyarakat Pada umumnya Jadi anda bisa bayangkan Kalau orang Indonesia Jalan sama orang Yahudi Lihat kuburan Yang Indonesia Orang Indonesia Akan merasa Ih mistis Ada hantunya Orang Yahudi Gak mau deket kuburan Karena gak mau Dinajiskan Bukan karena Lihat ada hantu Bisa mengerti Perbedaannya Dan kenapa Tuhan Kematian itu Dipisahkan dari orang Yahudi Karena Tuhan itu Mengajari Dia gak mau Umatnya itu Binasa Bapak ibu saudara Di dalam perjalanan Kehidupan saya Saya menyadari Salah satu hal Yang paling menyiksa Dalam salah satu hal Yang paling merugikan kita Adalah Ketika kita Tidak bisa lagi Berkumpul Dengan orang-orang Yang kita cintai Dengan orang-orang Yang kita kasihi Orang yang kerasukan Ini bukan hanya Telanjang Serendah dinatang Yang kedua Orang ini tinggal Di kuburan Berarti orang lain Anggap dia najis Gak bisa bersentuhan Dengan orang lain Kalau kita gak bisa Berkumpul Dengan keluarga kita Kalau kita gak bisa Berkumpul Dengan orang-orang Yang kita cintai Kalau menurut saya Sebetulnya kita Seperti orang mati Oleh karena itu Merupakan sebuah Blessing Sebuah anugrah Kalau kita masih Bisa berkumpul Dengan keluarga kita Kita masih bisa Berkumpul Dengan sesama jemaat Kita masih bisa Berkumpul Dengan orang lain Karena orang yang Kerasukan setan ini Gak bisa Berkumpul Gak bisa dekat Dengan orang Di sekitarnya Karena dia dianggap Najis Apalagi orang kerasukan Mana ada yang suka Dekat dengan dia Oleh karena itu Bapak ibu saudara Berhargai keberadaan Orang-orang Di sekeliling kita Mungkin ada komplain Ada berkata Pasar benat Tapi suamiku Menjengkelkan Istriku menjengkelkan Anakku menjengkelkan Orangtuaku menjengkelkan Kakak adikku Menjengkelkan Mungkin kita berkata Seperti itu Semenjengkelkannya Orang lain Bapak ibu saudara Kita pun seringkali Menjengkelkan mereka Betul atau betul? Betul? Kalau mengutip Slogan bus Kalau anda lihat Bus di belakangnya Biasanya ada stiker Nulisannya apa? Sesama bus Katanya dilarang Saling mendahului Sama juga dengan kita Sesama orang yang Tidak sempurna Kita jangan merasa Kita lebih hebat Orang lain lebih rendah Adalah sebuah kerugian Kalau kita tidak bisa Berkumpul Dengan orang-orang Yang kita cintai Di sekeliling kita Satu ketika Seorang teman kami Teman saya Dengan istri Dia selalu komplain Tentang suaminya Dia cerita yang pertama Dia gosipin suaminya Ke kita Karena kita Dirasa kita adalah Temannya Sahabatnya Dia berkata Suamiku itu terlalu lurus Dalam pekerjaan Kerja ya on time Bahkan sebelum Jam kantor itu Dia sudah datang Pulang lebih terlambat Dibanding yang lain Suamiku itu terlalu Jujur dalam pekerjaan Yang lain mungkin Gelapkan uang perusahaan Yang lain mungkin Pakai fasilitas perusahaan Suaminya itu begitu lurus Istrinya itu komplain Sama kita Lalu kita berkata Sama si istri itu Kita berkata loh Bukannya kamu harusnya senang Kalau suamimu adalah Seseorang yang jujur Seseorang yang takut Akan Tuhan Di dalam pekerjaan Lalu dia komplain Yang kedua Suamiku itu loh Kalau tidur Kami selalu bertengkar Karena ngoroknya suaminya Itu membuat Ruangan kamarnya itu Bergetar Menggelegar gitu loh Dia selalu ribut Sama suaminya Bertahun-tahun Dia komplain Lalu kita kasih tau dia Ya suami istri ini Kita kasih tau Bahwa saling menghargai Saling menghormati Satu ketika Suaminya sakit keras Dan tak lama setelah itu Suaminya meninggal dunia Setelah sekian hari Ibadah penghiburan Lalu satu dua bulan Si istri itu Mengunjungi kami lagi Saya dengan istri saya Dia bercerita Sambil meneteskan air mata Dia berkata Nyesel ya Selama hidupnya suami saya Dia berkata Saya selalu ngeributin dia Kenapa sih kamu terlalu lurus Hidupmu Mau kamu ngikutin Temen-temenmu yang lain Tujuannya kan supaya Maksudnya istrinya Mungkin dapat sesuatu Tambahan penghasilan Dan apa Dia Waktu cerita ke kami Dia sambil nangis Dia berkata Nyesel aku Harusnya aku bangga Punya istri Punya suami yang lurus Lalu yang kedua Air matanya tambah deras Dia berkata Aku jadi kangen Ngorok suamiku Dia bilang Dulu memang aku susah tidur Ketika suamiku tidur duluan Karena kalau dia ngorok Seluruh kamar Seolah-olah Bergemetar Dengar ngoroknya Tapi hari ini Ketika aku tidur Aku sendirian Gak ada suara ngorok Aku kangen Ngoroknya suamiku Tapi apa anda dikata Ketika suaminya hidup Dia selalu komplain Dia selalu protes Dia selalu gak terima Dengan kekurangan Daripada suaminya Bapak ibu saudara Sebuah kerugian besar Kalau kita tidak bisa Berkumpul Dengan keluarga kita Kalau kita tidak bisa Berjumpa Dengan orang-orang Yang kita cintai Dengan orang-orang Yang kita kasihi Orang yang kerasukan Setan ini Bukan hanya Dia serendah binatang Dia dikucilkan Dia dianggap najis Dia tinggal di pekuburan Orang-orang gak mau Ketemu dengan dia Hari ini Kalau kita masih punya Orang tua bersyukur Hari ini Kalau kita masih punya Suami istri Bersyukur Anak-anak kita Meskipun mereka Tidak sempurna Mereka banyak kekurangan Tetapi bersyukur Buat orang-orang Yang Tuhan Taruh dalam hidup kita Karena kita gak tahu Kapan mereka dipanggil Tuhan Kapan mungkin kita duluan Atau mungkin Suami atau istri kita duluan Atau keluarga kita duluan Kita gak akan pernah tahu Tapi merupakan Sebuah berkat Sebuah blessing Kalau kita bisa berada Di tengah-tengah kerumunan Orang-orang Bahkan orang-orang yang gak sempurna itu Mereka mencintai Dan mengasihi kita Boleh kembali Lihat kiri kanan kita Wajahnya menjengkelkan Atau wajahnya menjadi Wajah yang memberkati kita Bapak Ibu Saudara Bersyukur dengan keberadaan mereka Jangan melulu tunjuk Atau lihat kekurangannya Satu saat Kalau mereka dipanggil Tuhan Satu saat kita dipisahkan Mungkin karena pekerjaan Mungkin karena Kondisi tertentu Jangan menyesal kemudian Tak ada artinya Jadi kalau kita bayangkan Orang yang kerasukan setan Di Tanah Gerasa ini Sangat-sangat Menyedihkan Sangat dalam kondisi yang ironis Mari kita lanjutkan Pembacaan kita Ayat 28 Ketika ia melihat Yesus Ia berteriak Lalu tersungkur Di hadapannya Dan berkata dengan Suara keras Apa urusanmu Dengan aku Hai Yesus Anak Allah yang maha tinggi Aku memohon Kepadamu Supaya engkau Jangan menyiksa aku Ia berkata demikian Sebab Yesus Memerintahkan roh jahat Itu keluar dari orang itu Karena sering Roh itu Menyeret-nyeret dia Maka untuk menjaganya Ia dirantai Dan dibelenggu Tetapi ia memutuskan Segala pengikat itu Dan ia dihalau oleh setan itu Ketempat-tempat yang sunyi Bukan hanya Dibuat serendah binatang Bukan hanya Tidak bisa kumpul Dengan orang-orang lain Iblis dari waktu ke waktu Menyeret Orang yang kerasukan itu Seperti maaf Hanya seperti Seonggok daging Yang gak bisa melawan Ngeri ya Kalau orang itu Diikat kuasa Gagalapan Oleh karena itu Yesus datang Yesus kalau melayani Selalu terjadi Kebangunan rohani Selalu terjadi Ikatan dilepaskan Saya tulis demikian Pekerjaan Iblis Setan Merasuki seseorang Untuk merusak hidupnya Dan meskipun mungkin Iblis tidak merasuki Seseorang Karena gak semua orang Kerasukan setan Ada yang kerasukan setan Ada yang tidak Tapi ketika orang Tidak kerasukan setan pun Setan selalu membujuk Orang-orang itu Untuk berbuat dosa Mengabaikan kebenaran Membuatnya jadi egois Serakah Penuh hawa Nafsu Sehingga efeknya Akan tetap sama Gak semua orang Memang dirasuki setan Tapi orang-orang yang Gak dirasuki setan Tapi setan Membujuk dia Untuk melakukan dosa Efeknya sama saja Oleh karena itu Injil Yohanes berkata Dalam satu ayat yang terkenal Yohanes 10 ayat 10 Pencuri datang Hanya untuk mencuri Membunuh Membinasakan Jadi kalau kita Protes sama Tuhan Kalau kita bersungut-sungut Sama Tuhan Kalau kita ninggalkan Tuhan Karena ada satu dua Doa yang belum dijawab Karena ada satu dua Mujisat yang belum terjadi Karena terobosan Belum datang Lalu kita berpikir Aku tinggalkan Tuhan saja Kita rugi besar Karena berpindah Pihak kepada pihak Iblis Iblis dalam pikirannya Hanya untuk mencuri Membunuh Membinasakan dia seret Orang yang kerasukan itu Seperti maaf seonggok daging Yang gak ada Gak ada Perlawanan Kekuatan untuk melawan Padahal dia masih hidup Dari pihak Yesus Yohanes 10 ayat 10 Kebalikannya dikatakan Pekerjaan Yesus Saya catat Yesus seolah-olah Harus menyimpang Dari tujuan utama Menuju salib Bersama-sama murid Melewati badai Yang mengancam nyawa Hanya untuk melayani Orang kerasukan setan Yang dianggap Sampah masyarakat Karena Yesus datang Supaya orang Gerasa itu Mempunyai hidup Dan punya Hidup dalam segala Kelimpahan Yesus datang Dalam hidup kita Supaya kita punya hidup Hidup dalam Kelimpahan Kelimpahan Tidak berbicara Mengenai materi Uang yang banyak Kelimpahan Itu berbicara Mengenai hidup Yang utuh Yang komplit Yang lengkap Kalau Tuhan datang Hidup kita Utuh Komplit Dan lengkap Oleh karena itu Jangan pindah Ke pihak kuasa Kegelapan Satu saat Saya dengan istri Diminta Jemaat Mendoakan Keluarganya Yang gak kenal Tuhan Lagi kritis Di rumah sakit Semua keluarga Sudah berkumpul Lalu akhirnya Kita tahu Sebelum orang Meninggal dunia Meskipun gak sadar Dibisikkan sesuatu Dia masih dengar Lalu sepanjang Keluarganya Kumpul Beberapa gak kenal Tuhan Orang yang kritis Juga gak kenal Tuhan Gak sadar diri Lalu kita coba Kasih tahu Kita bisikan Kita memberitakan Injil Lalu mendoakan Tak lama setelah itu Dia tiba-tiba bangun Sadarkan diri Lalu dia cerita Begini Pengalaman Ya memang ini Gak ditulis dalam Alkitab Tapi dia mengalami Pengalaman itu begini Dia berkata Ketika gak sadarkan diri Dia lihat dirinya Di sebuah lorong hitam Yang begitu Panjang Dan sepanjang Di lorong itu Makhluk-makhluk Yang mengerikan Itu keluar Dari ujung Ujung kiri kanan Yang hitam itu Dan mencoba Menarik hidupnya Ditarik ke kiri Ditarik ke kanan Dicabik-cabik Ditarik begitu rupa Nah ketika dia ditarik Menurut cerita dia Kita lagi doakan Injili dia Dia denger Ada nama Ada perkataan Berseru sama Tuhan Yesus Percaya kepada Tuhan Yesus Katanya ketika dia gak sadar Dalam pengalaman itu Ketika kita doakan Dan tiba-tiba Di dalam Ketidaksadarannya itu Ketika dia melihat Kayak begitu Dia teriakan Nama Yesus Tiba-tiba dia sadar Dia di rumah sakit Ternyata Kritis sekian lama Bapak Ibu Saudara Memang gak ditulis Di dalam Alkitab Apakah orang Yang gak kenal Tuhan Kemudian tiba-tiba Dia seperti harus Melewati lorong yang hitam Tapi pengalaman Yang dia alami Dan beberapa kali Juga kami layani Orang-orang kritis Yang gak kenal Tuhan Itu kuasa gelap Itu Seperti punya hak Di dalam hidup orang itu Mau menarik Mau menyeret Dari pihak Tuhan Tuhan datang Untuk memberikan kita hidup Supaya kita mempunyai Dalam segala kelimpahan Dari pihak kuasa kegelapan Pikirannya hanya untuk mencuri Membunuh Dan membinasakan Oleh karena itu Kita perlu bersyukur Setiap kali Yesus hadir Setiap kali Yesus melayani Selalu terjadi Kebangunan rohani Selalu ikatan dilepaskan Jadi pertanyaannya Bukan lagi Apakah Yesus mencintai kita Mengasihi kita Ya Lukas mencatat Dengan detail Di inspirasi roh kudus Berkunjung ke Tanah Gerasa Nanti kita lihat ya Sampai ke Tanah Gerasa Orang Gerasa itu dilepaskan Yesus balik lagi Sudah Hanya untuk melayani Orang itu Karena Yesus mencintai Orang yang gak layak Dicintai Kalau hari ini Anda merasa sampah Hari ini Anda merasa Bejat Hidupmu sudah kotor Gak punya pengharapan Yesus mengasihi Anda Pertanyaannya bukan lagi Apakah Yesus mencintai kita Atau tidak Apakah engkau mau meresponi Cintanya Tuhan Jangan izinkan cintai Yesus Bertepuk sebelah tangan Responi cinta Tuhan Kita perhatikan E30 Kelanjutan Daripada kisah ini Dan Yesus bertanya Kepadanya Siapakah namamu Jawabnya Legion Karena ia kerasukan Banyak setan Lalu setan-setan itu Memohon Kepada Yesus Supaya ia Jangan memerintahkan Mereka masuk Kedalam jurang maut Adalah disana Sejumlah besar Babi Sedang mencari Makan di lereng gunung Lalu setan-setan itu Meminta kepada Yesus Supaya ia Memperkenankan Mereka Memasuki Babi-babi itu Yesus Mengabulkan Permintaan mereka Namanya Legion Legion itu adalah Istilah Satu kelompok Tentara Romawi Karena waktu itu Romawi menguasai dunia Romawi menjajah Israel Satu legion Kira-kira ada 5.000 orang Sampai 7.000 orang Bahkan Pernah dicatat di Yerusalem Ada sebuah legion Romawi Itu 13.000 orang Bisa bayangkan Satu orang Isinya Ribuan setan Betul Setan itu Suka tinggal Di tempat-tempat kosong Di tempat-tempat Gelap Di tempat-tempat Yang gak ada orang Tapi tempat favorit dia Adalah hati manusia Ketika Hati kita kosong Tak ada Tuhan Yesus Di dalamnya Iblis paling suka Bercokol Di dalam hati manusia Oleh karena itu Pastikan hati kita Dipimpin Dituntun oleh Tuhan Yesus Karena tak mungkin Ada dua pemimpin Di dalam hati manusia Tak mungkin ada dua matahari Kalau Tuhan Yesus Bertahta Iblis gak bisa Bertahta Yang setuju Yang percaya Katakan Amen Amen Dan perhatikan Setan-setan itu Ayat 31 Memohon Bayangkan setan pun Tidak punya kuasa Untuk mengambil Keputusan sesuatu Dia minta izin Kepada Tuhan Kita bersyukur Nama Tuhan Yesus Di atas segala-galanya Bahkan setan pun Takluk kepada dia Ayat 33 Kita lanjutkan Lalu keluarlah Setan-setan itu Dari orang itu Dan memasuki Babi-babi itu Kawanan babi itu Terjun dari tepi jurang Kedalam danau Lalu mati lemas Setelah penjaga-penjaga Babi itu Melihat apa yang telah terjadi Mereka lari Lalu menceritakan Hal itu di kota Dan di kampung-kampung Sekitarnya Dan keluarlah Orang-orang Untuk melihat Apa yang telah terjadi Mereka datang Kepada Yesus Dan mereka Menjumpai Orang Yang telah Ditinggalkan Setan-setan itu Duduk Di kaki Yesus Ia telah Berpakaian Dan sudah waras Maka takutlah Mereka Ingat Alkitab Ditulis dalam Sasra Ibrani Dikatakan Orang yang Kerasukan Setan itu Sudah waras Dan duduk Dekat kaki Yesus Duduk Dekat kaki Yesus Merupakan Sebuah hubungan Guru dan Murid Yesus punya 12 murid Dikatakan Juga murid-murid Yesus Itu duduk Selalu duduk Dekat kaki Yesus Itu sebuah Posisi Kehormatan Dan guru dan murid Tidak seperti hari ini Di kelas Lalu dengan papan tulis Guru dan murid Di zaman itu Ketika seseorang Berkata memanggil Seseorang gurunya Berarti dia tahu Bahwa dia akan Mendedikasikan hidupnya Dia akan meniru Teladan gurunya Supaya dia Akan hidup Persis seperti gurunya Orang yang kerasukan Setan itu Yang serendah binatang Tidak bisa kumpul Dengan orang lain Hari itu dia dibebaskan Bahkan dia jadi Murid Yesus Duduk dekat kaki Yesus Apalagi yang lebih Berharga Dalam hidup kita Selain kita duduk Dekat kaki Tuhan Dimana kaki Tuhan Hari ini Dalam hadirat Tuhan Ketika kita terus Mendengarkan perkataan Dia Dan orang yang Kerasukan setan Itu dapat privilege Duduk dekat Kaki Yesus Dan dikatakan Dia telah berpakaian Dan sudah waras Maka takutlah mereka Orang-orang yang telah Melihat sendiri hal itu Memberitahukan kepada mereka Bagaimana orang yang Dirasuk setan itu Telah diselamatkan Ironisnya Menyedihkan E37 Lalu seluruh penduduk Daerah Gerasa Meminta kepada Yesus Supaya ia Meninggalkan mereka Sebab mereka Sangat ketakutan Maka perhatikan Naiklah ia ke dalam Perahu Lalu berlayar kembali Ironisnya Orang-orang Gerasa Lebih peduli Ribuan babi Satu babi Berapa jumlah Berapa harganya Bapak ibu saudara Saya kurang tahu Tapi dikalikan Mungkin ratusan ribuan Bagi orang-orang Disana jauh Lebih berharga ribuan Babi Daripada satu orang Yesus punya standar Yang berbeda Yesus meresikokan Nyawanya Hanya untuk kunjungi Satu orang Melepaskan dia Dari keterikatan Akan kuasa kegelapan Yesus mencintai kita Yesus mengasihi kita Bapak ibu saudara Dan apa yang terjadi Ayat-ayat yang terakhir Ayat 38 Dan orang yang telah Ditinggalkan setan-setan Itu meminta Supaya ia diperkenankan Menyertainya Tapi Yesus Menyuruh dia Pergi katanya Pulanglah ke rumahmu Dan ceritakanlah Segala sesuatu Yang telah diperbuat Ala atasmu Orang itu pun Pergi mengelilingi Seluruh kota Dan memberitahukan Segala apa Yang telah diperbuat Yesus Atas dirinya Dalam waktu yang instan Orang yang dulu Serendah binatang Tak bisa berkumpul Dengan orang lain Orang yang Sampah masyarakat Dalam waktu yang instan Menjadi seorang Revivalist Membawa kebangunan Rohani Menceritakan di Tanah Gerasa Tanah Gerasa Menurut catatan Di jaman itu Ada 10 kota Dari kota ke kota Dia memberitakan Mengenai Yesus Oleh karena itu Saya tulis Semikian Tuhan mengutus Pemulihan Bukanlah akhir Dari karya Tuhan Kalau kita dipulihkan Itu bukan akhir Dari karya Tuhan Namun memberitakan Injil Serta menjadi Pembawa kebangunan Rohani Adalah panggilan Yang Tuhan berikan Kepada kita Orang-orang Yang telah dipulihkan Kalau kita dipulihkan Kalau kita mengalami Kebangunan rohani Apa itu kebangunan rohani Kita dilepaskan Dari ikatan dosa Dari ikatan kegelapan Kita mengalami Tuhan Kalau kita dipulihkan Tujuan akhirnya Bukan di kita Sama seperti Orang gerasa itu Dari kota ke kota Membawa kebangunan rohani Demikian juga Tuhan mau pakai Hidup kita Bapak Ibu Saudara Hidup kita singkat Dan sementara Tuhan panggil kita semua Untuk menjadi Pembawa kebangunan rohani Video yang saya putarkan Di awal tadi Ingin menceritakan Bahwa kita berhasil Mewariskan Warisan kebangunan rohani Kepada anak kita Cucu kita Lalu apakah kita Pensiun Tidak Kita sebagai orang tua Orang yang lebih dewasa Tetap Tuhan Mau pakai kita Untuk membawa kebangunan rohani Supaya orang mengalami Kelepasan Dari keterikatan dosa Dan kuasa kegelapan Seperti orang gerasa ini Dia dari kota ke kota Memberitakan Mengenai Yesus Oleh karena itu Ketika Bapak Ibu Saudara Berjemaat di Gereja Mawar Sharon GMS Dengan sangat Jeli Dengan sangat Kita sangat Paham dan mengerti Mau bawa kemana Anda Kita ada salah satu Kelas yang namanya MSJ My Spiritual Journey Dari level 1 Sampai level 3 Karena kita rindu Setiap Bapak Ibu Saudara Bertumbuh di dalam Kerohanian Lalu di ujungnya Kita merindukan Setiap jemaat Gereja Menjadi pembawa Kebangunan rohani Karena kita pun telah Dimerdekakan Kita pun telah Dibebaskan Kita pun telah Mengalami pemulihan Dari Tuhan Dan usia kebangunan rohani Yang Tuhan percayakan Di GMS Bukan lagi seusia Seumur jagung Hanya 4-6 bulan Bukannya 1-2 tahun 10 tahun 29 tahun Tuhan bekerja Tuhan berkarya Di tengah-tengah kita Dari generasi Ke generasi Tuhan bangkitkan Dan tetap Generasi Orang tua Seperti Bapak Ibu Saudara Dengan saya Tuhan rindu Memakainya Oleh karena itu Sepanjang cerita Orang di Gerasa Yang dilepaskan oleh Tuhan Ada 3 aplikasi 3 penerapan Yang saya dorong Kita melakukan Bersama Yang pertama Tanamkan ini Dalam hati kita Bahwa Tuhan Mencintai orang Yang tidak layak Dicintai Kalau Anda merasa Tidak layak Dicintai Tuhan Anda merasa Orang yang sudah kotor Anda merasa Tidak layak Orang Gerasa pun Tuhan kunjungi Setelah itu Tuhan balik Atau mungkin Kita merasa Orang di sekeliling Kita gak layak Dicintai Mereka sampah Buat kita Untuk Orang itu pun Yesus mau mati Lalu yang kedua Kalau Tuhan memulihkan Sampai tuntas Orang ini Bukan hanya Dilepaskan Dari kerasukan setan Orang ini Akhirnya berpakaian Berarti Derajatnya Sama kembali Dengan manusia Karena dia sudah pulih Tidak tinggal di pekuburan Akhirnya Dia tinggal Dengan hubungan Sosial masyarakat Karena kehidupan Yang paling mengenaskan Adalah ketika Kita gak bisa Berkumpul dengan orang lain Dan Tuhan pulihkan Dia Lalu yang ketiga Tuhan pakai dia Tuhan mengutus Untuk membawa Kebangunan rohani Bapak ibu saudara Rantai dipakai Untuk mengikat Sesuatu Sehingga gak bisa lepas Demikian ikatan dosa Ikatan kuasa kegelapan Gak bisa lepas Sampai Tuhan Yesus Sendiri berkarya Dalam hidup kita Membawa kebangunan rohani Dan kalau kita sudah Dilepaskan Dimerdekakan Tuhan mau pakai hidup kita Membawa kebangunan rohani Kemanapun kita pergi Dan melangkah Oleh karena itu Tuntunan sepanjang Mulan Barat Kebangunan rohani Harus terjadi Karena Tuhan pakai Setiap hidup kita Dan dari generasi Ke generasi Tuhan pakai Kita bersyukur Anak-anak kita dipakai Mereka menyanyi demikian We will die Leaving revival behind Kami satu saat Meninggal dunia Meninggalkan Kebangunan rohani Demikian juga dengan kita Sebelum akhirnya Kita kembali Ke dalam kekekalan Tinggalkan kebangunan rohani Bebaskan orang-orang Yang terikat Di sekeliling kita Karena Tuhan Mau pakai hidup kita Yang setuju Kasih tepuk tangan Sekali lagi Buat Tuhan kita Terima kasih telah menonton!